Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu ya Semoga bu ya selalu dimudahkan dalam dakwahnya amin Maaf bu ya saya hamba Allah ingin bertanya Bagaimana hukum mencium sandal Rasulullah s.a.w Yang tentunya kita tidak tahu kebenarannya Apakah itu benar-benar sandal Rasulullah atau bukan Mohon penjarahannya bu ya syukran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kembali kepada apa yang dijelaskan oleh para ulama Dari apa yang mereka fahami dari riwayat-riwayat Dari hadith-hadith suhi Itu dibahas dalam bentuk At-tabaruk Bi'athari Nabi Bittamassuhi wa bittakbili dan seterusnya Bagaimana ngalap keberkahan Kebaikan dibalik peninggalan Bakinda Nabi s.a.w Apakah itu jubahnya Apakah itu surbannya Apa itu rambutnya Apakah itu sandalnya Semua yang pernah nempel pada bakinda Nabi s.a.w Dalam tabaruk bi'athari Nabi Ada pun ngalap berkah Mengambil kebaikan keberkahan dibalik peninggalan Nabi Dari peninggalan Nabi Disefakati oleh semua para ulama Itu adalah boleh Dianjurkan Nabi Kedua Bagaimana ngambil ngalap berkah kebaikan Dibalik peninggalan selain Nabi Dari orang-orang soleh Ini ilmiah Jawabannya satu-satu Ulama berbeda pendapat Sebagian mengatakan boleh Sebagian mengatakan tidak Boleh Yang ketiga Bagaimana ngalap keberkahan daripada Jubahnya Fir'aun Orang-orang kafir Disefakati Tidak boleh Bahkan bisa mengarah pada kesyirikan Berarti ada tiga model kan Atharun Nabi Disefakati Athar bekas Nabi Disefakati Orang-orang soleh Berbeda Yang ada hubungannya dengan Akidah Sasat Namrud Fir'aun Mungkin ada Ada yang nemukan sabuknya Abu Jahal Misalnya Lalu kita ngambil mencium Ngambil keberkahan Haram Bahkan bisa mengarah kepada kesyirikan Karena Ada hubungannya dengan pengakungan Kepada sesuatu yang Menyekutkan Allah Ini dulu Kemudian Selain daripada itu Selain daripada peninggalan Bagi Nabi Sallallahu Dan selain Selain daripada jubahnya Fir'aun Bagaimana hukum menciumnya Ini sederhana Harus gitu dulu Anggap saja Apa saja Ini gelas Saya cium gelas Ini bukan Tidak ada hubungannya dengan Nabi Tidak ada hubungannya dengan Fir'aun Saya mau beli kain Ada surban Baru kain Ini bukan surbannya Abu Jahal Bukan juga surbannya Baginda Nabi Saya cium Tidak matrup Tidak dianjurkan Juga bukan diharamkan Karena Tidak ada hubungannya dengan Nabi Sehingga harus dihanjurkan Tidak ada hubungannya dengan Fir'aun Sehingga harus dilarang Jelas Sehingga kita mencium Mungkin saja Sandal Sandal baru kelihatannya wangi banget Tak cium Bagaimana kita katakan Ini haram Sandal Sandalnya bagus banget Eh bagus Baunya wangi banget Saya cium sandal Nah ini harus bedakan Caranya kita memahami Selain daripada Hubungan dengan Nabi Sama musuh Nabi Maka Adalah hal-hal Seperti Sandal-sandal Yang kita ketemukan Atau baju-baju di pasar Masa mencium baju Tidak boleh Apalagi Wah baju ini seberat Minyak wangi Maka itu adalah Mubah Jelas ya Jadi jangan seramata Nyum Baju Langsung Syirik Untar dulu Dalam irama apa Dia menciumnya Ini masalah harus dijelaskan Satu Demi satu Kemudian Ada sandal Kemudian pertanyaan Apakah ada peninggalan Baginda Nabi Sampai hari ini Ini kan pertanyaan Siapa yang memastikan ada Dan siapa yang memastikan Tidak ada Yang jelas Nabi punya peninggalan Karena pernah ada Wujudnya di dunia ini Dan semua orang tahu Nabi pernah pakai baju Nabi juga pakai jubah Nabi pakai sandal Siapa yang memastikan Itu semuanya sudah tiada Apakah ada berita Penghancuran peninggalan Nabi Dibakar habis-habisan Tidak ada juga Artinya masih ada Kemungkinan disini Baik ini masalah Kemungkinan ada Dan juga mungkin Sudah tidak ada Jangan memastikan dulu Kita pinggirkan dulu Permasalahan ini Masalah mungkin Tidak mungkin Mungkin ada Dan mungkin tidak ada Artinya selagi mungkin ada Juga mungkin tidak ada Tidak bisa dipastikan Kalau tidak ada Bisa jadi masih ada Dan betul Ternyata ada yang matangkan Masih ada Jangankan kok peninggalan Nabi Yang baru 1400 tahun Peninggalan Yang lebih jauh Fir'an saja Masih ada juga Lebih jauh lagi Masih ada juga Kenapa peninggalan Nabi langsung Kita tiadakan Misalnya Kita pinggirkan dulu Permasalahan ini Lalu kembali kepada Satu sandal Sandal Coba Rambu-rambu tadi Sandal atau baju Jubah Kemudian dikatakan Ini jubahnya Nabi Muhammad Atau ini sandalnya Nabi Muhammad Dikatakan Ini adalah sandalnya Nabi Muhammad Yang mengatakan Ini sandalnya Nabi Muhammad Antara Dia orang yang benar Lalu betul itu Sandalnya Atau orang yang pasti Bohong dia Bohong sandal Baru dibeli Dipakai Lalu bilang Ini sandal Nabi Muhammad Pasti bohong kan Atau mungkin benar Mungkin tidak Karena apa Saya tidak pernah Kenal orang itu Kecuali dia memang Diketahui Dia suka mencari Hal-hal semacam itu Mungkin Jadi Setelah ada gambar Atau sandal Yang dikatakan Sandal Nabi Bisa jadi itu benar Bisa jadi itu Tidak benar Pasti tidak benar Atau Ah Mungkin benar Mungkin tidak Semuanya begitu kan Baik Kemudian Anda Mencium sandal Nabi Atau sandal Dikatakan oleh Baginda Nabi Pertanyaannya adalah Waktu Anda Mencium sandal itu Atas dasar apa Kalau atas dasar Bahasanya Anda Meyakini itu Sandalnya Fir'on Lalu Anda Cium Jelas Anda Melakukan dosa Gede Lalu Anda Meyakini itu Sandalnya Nabi Muhammad Dengan keyakinan Atau dengan Dugaan yang kuat Maka Di saat Anda Menduga Ada dugaan Menduga itu adalah Sandalnya Nabi Tidak mungkin Dikatakan haram Bagaimana Dikatakan haram Ada dugaan Di dalam hatinya Kalaupun Ternyata salah Juga tidak Dikatakan haram Malah kapan orang salah Menjadi haram Contoh saja Dengan sesungguhnya Ada sandal Nabi Yang benar Di sebelah kanan Yang benar Di sebelah kiri Adalah Sandal duplikat Palsu Berarti duplikat Pasti palsu Yang mencium Sandal yang kanan Pasti benar Yang kiri adalah Waktu mencium Tahu ini duplikat Berarti kalau duplikat Bukan sandalnya Rasul Rasulillah Kalau sudah duplikat Pasti bukan sandalnya Rasulillah Berarti dia seperti Sandal-sandal biasa Waktu dia menciumnya Atas dasar apa Ya seperti mencium Sandal biasa Misalnya Atau hanya terpintas Karena aku merasakan Ini mirip Dengan sandal Nabi Apakah dikatakan Orang itu haram Melakukan haruman Dari mana Kecuali dia mengatakan Ini mirip sandalnya Ra'ul Ayo coba Ini masalah ilmiah Harus kita Dengan penuh kesadaran Dia menduga Menduga Bahkan gambarnya Saya Yusuf Nafhani sendiri Menemukan Satu gambar Sandal baginda Nabi Kecuali orang anti Saya Yusuf Nafhani Gambarnya saja Bagaimana Perlu dimuliakan Disanjung Gambarnya Sandalnya Rasulillah Gambar yang Gambar yang 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 nempel Ada gambar Yang Mujasadah Kalau sandal kan Gambar juga Tapi lebih mantap lagi Dalam bentuk Waktu dia Waktu orang itu Mencium sandal Yang replika Atau sandal Yang bukan sandal Nabi Dalam keadaan Yakin Ini bukan sandal Nabi Siapa yang mengatakan Itu haram Berarti Selagi yakin Bukan sandalnya Nabi Ini adalah Barang biasa saja Hanya waktu mencium Dia hadir Nabi Dia rindu Nabi Dari mana pengharamannya Coba Dari sisi mana Atau memang Itu saya anggap Sandal biasa Ini mimri Ini memang Biasa Ini barang biasa Tidak terlintas Dibenaknya Pengakungan Kepada Fir'aun Dari mana pengharamannya Misalnya Kemudian Ada orang Cuma datangnya Dari sana Sandal Nabi Yang benar Adalah sebelah kanan Mestinya dari sini Dia lewat sana Akhirnya di kanan Yang dicium Adalah sandal palsu Dalam keadaan Dia salah mencium Apakah juga kita katakan Haram Tidak Ong sengaja saja Tidak haram Maksudnya begini Jangan gampang Mudah mengatakan Orang melakukan Keharaman Semuanya ada Rinciannya Para ulama Menjelaskan Seperti apa Begitu Masa anda mencium Batu Ini kayak Wangi banget Kenapa Jadi haram Tidak boleh Batu kok cium Begini Terus gimana Agar saya tahu Ini baunya Bau apa Mencium Sorban Tidak boleh Semuanya Tidak ada Maka cara mencium Andalah tadi Kita sebutkan Atarun Nabi Atarul Masualihin Atarul Mujrimin Ini kan beda sendiri Jadi seperti itu Makanya Kalau mencium Sandal Nabi Di saat Dia menduga Bahasanya itu Sandal Nabi Maka dari mana Pengharamannya Menduga ya Kalau sudah Yakin itu Bukan sandal Nabi pun Juga tidak masuk Wilayah haram Karena barangkali Dia ingin mencium Karena bentuknya Atau mungkin Bahannya bagus Lembut Atau haram Dan seterusnya Bagaimana haraman Tidak terlintas Kalau itu sandalnya Firaun Bukan sandalnya Namrud Bukan sandalnya Abu Jahl Ini coba Kita perlu jujur Di dalam menilai Semacam ini Jangan anda gampang Mengatakan Aduh jubah Nabi Jangan-jangan Benar jubah Nabi Kalau bukan Kita meyakini Bukan Oh jubahnya pak Siapa itu Baru dipakai Kemarin kok saya cium Ya berarti Saya tidak mencium Barang biasa Seperti saya mencium buku Ini polpen Ini surga Saya cium Ini Ini baunya apa sih Kok karet Langsung kita katakan Haram lah Maksud kami Wahai hamba Allah Di dalam menilai Anda mengatakan Boleh tidak boleh Itu harus pakai Rambu-rambu dong Jangan gampang Mengatakan Orang itu melakukan Kesirikan Kesesatan Dan sebagainya Ini satu Sisi lain Wah Banyak orang berbohong Membuat Sandal Nabi Cubah Nabi Dan sebagainya Loh Itu urusan Membohong Lalu berkata Lah kok kamu mau Dibohongi Kan begitu Kok kamu mau dibohongi Siapa yang mau dibohongi Kalau ada sedikit Rasa percayamu Sah kok Tentunya apa Karena yang membawa Adalah orang Dia terpandang Ada tim Misalnya Rombongan Dan dia punya cerita Bahkan dari mana Sumbernya Ini kan ada Karina Pasalnya ceritanya ini Mengandung unsur Benar Bisa jadi mereka Bongong Tim sukses Dalam berbohong Juga ada kok Tapi kita hanya Sebatas ini Makanya kalau ada orang Misalnya mencium Bajunya Katanya jubah Nabi Gak perlu mengatakan Karena bisa jadi Yang ia dengar Beritanya itu Menurut dia Ada nisbah Minaseha Atau Ada kebenaran Di dalam Beritanya Menurut dia Nah kalau ada orang Berjualan Di pinggir Jahitan Baru kembali Ini jubahnya Nabi Muhammad Kita bodoh banget Dibohongi orang Semacam itu Maksud kami adalah Di saat anda ingin Menilai seseorang Tolong hati-hati Jangan gampang menilai Bisa jadi Memang ada Di hatinya Secuil Keyakinan Mohon maaf Anda yang punya cinta Kepada bagi Nabi Anda punya cinta Kepada bagi Nabi Kemudian ada orang Yang secara Duhir tampak Kejujurannya Lalu berkata Ya akhi Bini-bini Antara aku dengan engkau Ini jubahnya Rasulullah Kagenda anda Tiba-tiba Ini adalah Jubahnya orang Yang sangat anda cintai Mustahil anda Tidak melirik Kecuali anda yang Tidak punya cinta Anda punya anak Yang sangat anda cintai Punya kenangan Banyak kepada dia Dengan dia Meninggal dunia Misalnya Muka panjang umur Saya ingin membahas contoh Tiba-tiba Setelah ketika Pak Waktu anakmu Sekolah disana dulu Ini ada bajunya Yang ketinggalan Satu Mana Karena ada cinta Ada terkenang Dengan kisah cinta itu Cinta dengan anaknya Loh orang begitu Kok gak boleh Itu kenapa Apa yang menjadikan anda Harus misalnya Mencaci orang yang mencum jubah Diduga jubahnya nabi Kalau masalahnya Ada kebohongan yang dibuat Ini babnya beda Kalau masalah kebohongan Dari zaman dulu Hadis nabi juga ada dipalsukan Tinggal sekarang Pembuktian hadis ini palsu Jubah ini palsu Dan sebagainya Kemudian adalah Pertanyaan lagi Kalau memang itu Betul-betul palsu Dan kita tahu palsu Apakah betul dilarang Dari mana pelarangannya Mungkin kita menghadirkan makna Bukan bentuk zuhirnya Tapi makna Sehingga ada gambar Sandal nabi Muhammad Coba yang dikenal dunia Tasawuf Bagaimana Seisah Yusuf Nabhani Tentang gambarnya Nabi Muhammad Gambar sandalnya Tentunya di kalangan Ahli Tasawuf Tidak ada pengingkana Yang dibikin Kenapa Menunjukkan sesuatu Yang luar biasa Yaitu sandal nabi Yang sesungguhnya Biarpun dalam bentuk gambar Lalu tiba-tiba Saya mencum gambar Bukan sandal Bukan periplika sandal Gambarnya Sandal nabi Yang digoreskan oleh Sayyusuf Nabhani Apakah menjadi Sebuah keharoman Dari mana keserikan Ini nabi urusannya Nabi kok Ini misal saja Ayo kita Kita hati-hati Waspada Jangan gampang menilai Gampang mengatakan Ini sesat Ini sirik Dan sebagainya Tapi ingat Anda tidak boleh berbohong Hanya gara-gara Baju tampak lama Kusap Saatnya Lalu anda minyak wangi Dikasih bungkus Lalu anda Ini jubahnya Nabi Saya ketemu di kuah Begini dan sebagainya Ini ngacu Anda jangan berbohong Hati-hati yang berbohong Atas nama nabi Atas nama Berdusta Atas nama nabi Hadis nabi Termasuk Membawa-membawa yang demikian itu Membawa sesuatu yang bukan dari nabi Anda katakan dari nabi Anda berdusta Atas nama nabi Tapi kalau anda mendapatkan dari orang Yang anda dapatkan ini Mendapatkan cerita Anda bukan berdusta Kalau ternyata ada pembuktian Oh itu yang ngasih aku Aku bohong pada dia Rupanya malah disebarkan Beneran Ada Putus sanatnya Sederhana Kalaupun seandainya beda Antara hadis nabi Dengan Repelika Baju Atau sandal Kalau hadis Tidak boleh dipakai sama sekali Tapi kalau sudah digambar Masih ada mengingatkan kita Kepada Sesuatu yang sejati Beda Oh ini gambarnya Sehati Ini gambar sandal Ada makna Mahabbah Beda Kalau hadis nabi Jangan dipakai Kalau gambar Saya perlu mengenang Dengan gambar pun Tidak ada masalah Biar pun itu bukan sesungguhnya Beda Sangat beda Dan sangat beda Apa yang tugas kita hari ini Waswadah Jaga lesan kita Jadilah anda juru damai Di negeri ini Kalaupun anda Mungkin anda yang pernah mencium jubah nabi Kalau anda dicaci maki Dan sebagainya Anda tidak perlu marah juga Barangkali dia memang sudah tahu betul Kalau jubah itu adalah jubah tidak benar Tidak perlu marah Biarkan saja Tapi anda jangan gampang Anda mengatakan Itu tidak boleh Apalagi masuk syirik Dan sebagainya Apalagi anda membodohkan orang Mencium jubah Mencium sandal Dan sebagainya misalnya Karena mungkin dia Dimana dia mencium jubah itu Dimana tempatnya Anda tidak tahu Kecil anda ketemu di pasar Orang langsung jubah Ini orang aneh banget Baik seperti itu Sampai Gambarnya Sandal yang ditulis oleh Di gambar Kalau kita cium bagaimana Hukumnya Apakah ada yang berani Mengatakan itu haram Apalagi syirik Itu hanya sekedar Kertas selembar Yang mungkin kita Pering melihat Dimana ditempel Sampai hari ini Yang tersebar Gambar Gambar-gambar Gambar sandal Nabi Adalah itu dari Koresan Tangannya Saya Itu hanya gambar Kertas saja Bagaimana Gambarnya Kalau bentuk Mujasada Gampang Tiga dimensi Bukan gambar Gambar Satu Itu Bukan gambar Di Kertas Tapi gambar Berbentuk Dari mana Gambar kertas Boleh Gambar bentuk Menjadi tidak Boleh Dari mana Maksud kami Adalah Yuk hati-hati Urusanmu dengan Allah Hai hamba Allah Anda menyebarkan Permusuhan Kebencian Kedengkian Atau mungkin dalam hati Anda benci kepada Sifulan-sifulan Ada hitungan di ataman Allah Akan tapi kami himpung Yang mendengar suara ini Anda jangan biasa Menanamkan kebencian Kepada siapapun Kalau Anda Dibenci oleh Manusia Berusahlah Yang penting Jangan dibenci oleh Allah Tapi kalau Anda Menanamkan kebencian Ketailah Itu bahaya Tidak masuk Surga orang yang suka Mengadu domba Apalagi menfitnah Buhtan Menfitnah Ingin menjatuhkan Sifulan-sifulan Ingat Kalau Anda menghasut Kepada seseorang Anda tidak akan bisa Melampaui dia Sampai kapanpun Ini harga mati Kalau Anda Dengki kepada seseorang Lihat Biasanya kalau Anda Melihat orang Mendengki seseorang Yang mendengki selalu Di bawah Nyungsep Di bawah kakinya Rendah sekali Orang mendengki Anda menguruntuh Di hadapan manusia Runtuh Di hadapan Allah Runtuh Kalau Anda Menyampaikan sesuatu Dengan cinta Bukan dengan kebencian Kedengkian Dia tidak akan Bisa melampaui Makanya orang yang Didengki dan Didengki dan Dengki biasanya Melambung dia Dia enak Nyaman Sampai Sebenarnya 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 Dalam Guyonan Seda Allah Ya Allah Kalau Orang mendengki Kepada aku itu Karena mereka Memperhitungkanku Berarti aku Sudah ada Nilainya Maka berbanyak Ya Allah Orang dengki Biar saya Semakin berkualitas Itu Guyonan saja Tapi jangan Dengki kan Masuk neraka Semoga Allah Menjadikan kita Hamba Yang saling Mencinta Tolong jangan Berbohong Kalau anda Berbohong Sehitungan anda Dengan Allah Bagi apalagi Atas nama Nabi Bukan rambut Nabi Bukan jubah Nabi Anda yakin Itu bukan Lalu anda Nisbatkan Anda berrusta Kecuali anda Memang nerimanya Dari orang Yang anda Menduga Itu adalah Dari Nabi Maka itulah Ceritanya Semoga Allah Mengampuni kita Semuanya Menjadikan kita Hamba Yang saling Mencinta Allah Setelah menyaksikan Video ini Jangan lupa Bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma Salli alaih Wa ala alih Wassalam